Ah, baik. Jadi, Ah, tutup. Oh, kat sahabat itu ya Nak tutup, nak tutup suara Baik, sahabat-sahabat semua Kita akan Sahabat yang rahimah ni Warahimakumullah Yang dirahmati Allah Yang ada semua ni Syam, Nak, Zaimah Kat sahabat Salina, Fatimah, Ruby Siapa lagi tadi ya Semua ada ni ya Kita ada sahabat dari Melaka Jadi hari ni kita akan masuk Kepada solat sunat 12 rokaan Iaitu Benteng dari neraka dan laluan ke syurga Yang ditulis oleh Dr. Fauzi Draman Apakah benteng yang menyelamatkan kita dari neraka Dan memudahkan laluan kita ke syurga Yang ke-16 Ialah solat sunat 12 rokaan Kita baca dulu hadis ni Rasulullah SAW bersabda mengenai 12 rokaan dari solat rawatib Solat yang mengiringi solat rawatib ialah Solat Solat yang mengiringi solat fardu Jadi kita baca hadis dulu Ma min amdin muslim yusalli lillahi Kulla yaumin nisnatai Ashrata rakaatan tatawu'an ghaira faridah Illa banallahu lahu baytam fil jannah Mana-mana hamba muslim yang bersolat semata-mata kerana Allah Pada setiap hari 12 rokaan Solat sunat bukan fardu Kecuali Allah akan bina baginya sebuah rumah di syurga Hadis sahih riwayat muslim Ulang balik Mana-mana hamba muslim Yang bersolat semata-mata kerana Allah Pada setiap hari 12 rokaan solat sunat Iaitu bukan solat fardu Kecuali Allah akan bina baginya sebuah rumah di syurga Jadi dalam hadis ini Hadis sahih riwayat muslim Rasulullah SAW Menyebut bahawa siapa yang solat sunat rawatib Lillahi ta'ala Itu penting itu Lillahi ta'ala Kerana Allah Kita buat itu kerana Allah Bukan kerana yang lain nak nunjuk ke sebagainya Allah akan bina baginya sebuah rumah di syurga Ini yang Dr. Abu Anah sebut Rumah mampu milik Yang diberi akan dianugerah oleh Allah Di syurga bukan di dunia Tak heranlah kata kondok mewah ke apa Tak ada Yang dunia semuanya akan hancur Tapi ini Allah akan bina Setiap hari itu dia beri kita sebuah rumah di syurga Maka ayuh sahabat semua Kita buat solat sunat 12 rokaan Rasanya semua tahulah Ini adalah solat sunat 12 rokaan ini Iaitu 2 sebelum subuh 4 sebelum zuhur 2 selepas zuhur 2 selepas maghrib Dan 2 selepas isya Baik Seterusnya kita baca pula hadis ini Man sabaru ala senatai Ashrata rokaatan Banallahu azza wa jalla Lahu baitam fil jannah Arba'an qabla zuhri Waraka'atan Waraka'ataini qabla zuh Waraka'ataini ba'dal maghrib Waraka'ataini ba'dal isya' Waraka'ataini qabla al-faj Hadis sahih Hadis ruwayat At-Tirmizi An-Nasai Dan Ibn Majah Nabi SAW Maksudnya Siapa yang berterusan Mengejakan 12 rokaat Solat Allah akan membangun Baginya Sebuah rumah Dalam surga Iaitu Jadi hadis ini Dia detailkan Iaitu 4 rokaat sebelum zuhur 2 rokaat sesudah zuhur 2 rokaat sesudah maghrib 2 rokaat Sesudah isyap Dan 2 rokaat sebelum fajar Iaitu sebelum solat subuh Ini adalah hadis Yang menunjukkan bahawa Solat sunat Yang dituntuk Atau mu'akad Ialah 12 rokaat Dua-dua hadis ini Hadis yang kedua ini Dia lebih detailkan Solat apa Jadi kita tengok pula Hadis ada sebut 10 rokaat Hadis ini pun sahih Yang diruayatkan oleh Ibnu Umar Maksudnya Nabi buat juga 10 rokaat Nabi sebut Manakala Danawaya Ibnu Umar Radiyallahu anhumah Pula menunjukkan 10 rokaat Beliau berkata Hafiztu minan nabi Sallallahu alaihi wasallam Ashra rokaatin Rakaataini Qabla zuhri Warakaataini Ba'daha Warakaataini Ba'dal maghribi Fi baytihi Warakaataini Ba'dal isyak Fi baytihi Warakaataini Qabla solat Aku telah Maksudnya Hadis suheh Suheh Bukhari Aku telah Menghafal Atau menjaga Aku telah Menjaga Dari nabi Atau menghafal Dari nabi Sallallahu alaihi wasallam Tentang 10 rokaat Iaitu Solat sunat Iaitu 2 rokaat Sebelum zuhur 2 rokaat Sesudahnya 2 rokaat setelah Solat maghrib Di rumahnya 2 rokaat setelah Solat isyak Di rumahnya Dan 2 rokaat Sebelum solat isyak Hadis suheh Bukhari Jadi Hadis ini pula Yang diwayatkan oleh Ibn Umar Ibn Umar merwayatkan Ya Maknanya Dia tengok Dia menghafal Menjaga Dari nabi Dia lihat dari nabi Semayang 10 Maksudnya Kurangnya Yang sebelum zuhur itu Disebut di sini Nabi Semayang 2 Yang lain tu Samalah yang tadi 4 rokaat Kan Yang jadi 12 tu Jadi 2-2 ni Adalah hadis yang sahih Sama ada kita nak buat 10 rokaat Ataupun 12 rokaat Jadi Solat sunat Rawatik Yang mu'akad tu Ada 2 lah 12 rokaat Atau 10 rokaat Baik Sahabat semua Yang dirahmati Allah Rahimani Warahimakumullah Kalau Kalau tengok pada Ada poster Yang saya hantar tu Iaitu Apa kelebihan Solat sunat fajar Sebelum subuh Sebelum semayang subuh Iaitu Dia sebut Hadis ni Yang berpetik Daripada Apa tu Daripada Allah Akbap Dr. Sanusi Pen syarah Yusin tu Jadi dalam FB dia Dia sebut Diambil hadis Rasulullah S.A.W Rakaat Al-Fajri Khairun Minad Dunya Wa Mafihah Solat sunat 2 rokaat Sebelum subuh Adalah lebih baik Dari nilainya Dari isi dunia Dan seluruhnya Yang ada Padanya Masya Allah Siapa semayang Sunat 2 rokaat Sebelum Semayang subuh Nabi kata Lebih baik Daripada isi dunia Dan seluruhnya Ya Sayang sekali Ramai Wah tak semayang kan Solat sunat Sebelum subuh Kerana Tak nampak Nampak Tahu Tapi Tak nampak Kelebihannya Yang dia nak Kejar tu Kerja Kerja tu Bukanlah banyak Sangat Ini kelebihannya Seisi dunia Satu lagi Ialah semayang sunat Ba'diyah Zohor Qobliyah dan Ba'diyah Zohor Juga disebut oleh Rasulullah S.A.W Man Salla Arba'an Qobla Zuhri Wa Arba'an Ba'daha Lam Tamassahu Nar Hadis Ruwaya An-Nasai Badang Siapa yang Menunaikan 4 rokaat Sebelum Zohor Dan sesudahnya Maka dia Tidak akan Disentuh oleh Api neraka Jadi Dia tak akan Disentuh oleh Api neraka Nabi sebut ni Dalam hadis Ruwaya An-Nasai Di mana Siapa semayang 4 Sebelum Zohor Dan 2 Sebelum Asar Sebelum Zohor Nabi kata Lam Tamassah Allah Tak akan Sentuh Api neraka Jadi Ayuh Sahabat Semua Kita Menyeru Pada Diri Sendiri Dan Sahabat Rahimani Wa Rahimakum Allah Maka Sama-sama Kita Solat Qobliah Rawatib Sebelum Zohor Sama juga Sebelum Asar Sebelum Asar Sebelum Asar ni Tak masuk Mu'akad Kan Tetapi Ada Kelebihan Dan Amba Dengar Dalam Kuliah Dr. Abu Anah Dia kata Hadis ni Suheh Di mana Disebut Rahimallahu Amran Sola Qoblal Asri Arba'an Mudah-mudahan Allah Merahmati Seorang Lelaki Yang Menunaikan Solat Sunat Sebelum Asar Empat Raka'at Ni Yang Ini Tak Mu'akad Tetapi Amat Baik Kalau Kita Buat Sebab Allah Merahmati Seorang Lelaki Atau Perempuan Yang Menunaikan Solat Sunat Asar Sebelum Asar Empat Raka'at Jadi Sahabat Semua Rahimani Wa Rahimakum Allah Rumusannya Nanti nak bagi pada Yang lain pula bercakap Rumusannya Solat Sunat Rawatib Yang Mu'akadnya Ada dua lah Yang tadi Sepuluh Raka'at Atau Dua belas Raka'at Dah disebut tadi Dan Solat Sunat Rawatib Yang Tidak Mu'akad Ialah Dua Raka'at Sebelum Zohor Dua Selepas Zohor Empat Selepas Asar Bukan Selepas Asar Takde Empat Sebelum Dua Sebelum Zohor Dua Selepas Zohor Empat Sebelum Asar Dua Sebelum Maghrib Dan Dua Sebelum Isyak Ini Yang Tak Mu'akad Tapi Dituntuk Kita Buat Jadi Syariat Yang Disebut Ada Dalil Saya Petik Daripada Apa Itu Yang Ditulis Oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri Dalam Bayang Linlas Jadi Dia Sebut Syariat Solat Ini Atas Dalil Di Mana Yang Tak Mu'akad Ini Atas Dalil Nabi Kata Nabi Bersabda Maksudnya Di Antara Setiap Dua Azan Dan Iqamah Ada Solat Sunat Baginda Ulang Tiga Kali Salasan Maksudnya Baginda Ulang Nabi Kata Di Antara Setiap Dua Azan Dan Iqamah Ada Solat Sunat Ada Ini Sahih Sahih Bukhari Makna Sahabat Sahabat Semua Selepas Azan Azan Itu Antara Azan Dan Iqamah Memang Ada Solat Sunat Cuma Ada Yang Mu'akad Dan Tidak Mu'akad Tapi Amat Baik Kalau Kita Buat Tengok Tadi Kita Buat Sebelum Asa Allah Allah Mudah Mudahan Allah Merahmati Kita Di hidup Kita Ini Nak Cari Apa Lagi Sahabat Kerahmatan Allah Baik Jadi Ini yang Ambil dari Kata-kata Dr. Zulkifli Al-Bakri Terbaik Perbanyakkanlah Solat Sunat Semampu Mungkin Sama Ada Mu'akad Dan Bukan Mu'akad Kata Dr. Zulkifli Terbaik Perbanyakkanlah Solat Sunat Semampu Mungkin Sama Ada Mu'akad Atau Buahkan Mu'akad Jadi Pada Kita Yang penting Mu'akad Dulu 12 Kan 12 Mesti Lekat Tiap Hari Dapat Sebuah Rumah Di Surga Allah Rumah Yang Mampu Semua Yang Milik Cuma Nak Lawan Nafsu Lemah Kita Kadang Zohor Buat Dua Sepatutnya Empat Yang Terbaik Jadi Sekarang Tepuk Danda Tanya Iman Nak Buat Berapa Solat Sunat Dan Selagi Allah Beri Kita Sihat Boleh Bergerak Boleh Bangun Boleh Bergerak Maka Rebuk Peluang Untuk Banyakkan Solat Sunat Rawatib Ini Kerana Kita Orang Awam Berapa Banyaknya Kita Semayang Fardu Tidak Khosyok Kan Tak Khosyok Melayang Jadi Nak Tampal Daripada Yang Melayang Yang Tak Khosyok Yang Tak Sempurna Solat Kita Inilah Solat Sunat Di samping Zikir Selepas Solat Yang Utama Solat Sunat Tampal Daripada Kekurangan Solat Fardu Jadi Sama-sama Kita Ambil Peluang Semua Orang Yang Ada Dalam Guruk Semuanya Peri Belaka Dah Cuma Sibuk Keluarga Jadi Kita Ambil Peluang Supaya 360 Sendih Kita Menjadi Bukti Dan Saksi Pada Allah Sentiasa Tunduk Dan Patuh Pada Allah Dengan Solat Sunat Dengan Patuh Pada Perantau Allah Dan Jangan Lupa Yang Ada Solat Kodok Jangan Lupa Kodok Solat Sunat Sunat Kodok Kodok Jadi Itulah Saja Sahabat Semua Yang Mampu Saya Berikan Segala Yang Baik Dari Allah Yang Lemah Daripada Diri Saya Sendirilah Diberi Peluang Kepada Sahabat Nak Tambah Boleh Syam Ada Nak Tambah Syam Syam Ada Nak Tambah Salam Ini Ketua Kita Baik Syak Ya Jazakillah Khairan Ada Ada Lain Lagi Nak Cakap Kalau Tak Ada Kita Sambung Dengan Dengan Nab Sazah Zainab Kita Ada Nak Cakap Tak Ada Kalau Tak Ada Kita Persilahkan Sahabat Kita Sazah Zainab Dia Bekas Pegawai Yakim Nih Apa Tampak Dalmas Kurang Ada Apa Jelas Nak Dengar Amba Tadi Tak Jelas Wifi Wifi Ada Apa Elok Itu Sila Sila Nak 旅 Sambung Si